Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, biarlah kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan tentang ajaran Tuhan Yesus Kristus berkenan dengan kemenangan. Kemenangan melawan atau menghadapi pencobaan, ada titik kritis ya, tiga titik kritis yang memang harus diwasbadai di dalam kehidupan kita yang dimana kemarin kita sudah melihat bersama-sama, salah satu titik kritis adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika spiritualitas kita menjadi pencobaan bagi iblis, pada akhirnya kita akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini kita boleh belajar bersama-sama tentang kehidupan jemaat yang ada di Makedonia. Kehidupan jemaat yang memiliki kepedulian yang luar biasa, kehidupan jemaat dimana jemaat ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh sangat-sangat miskin, tetapi mencintai Tuhan dan mencintai pekerjaan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Apa yang sudah kita baca di dalam 2 Korintus, pasal yang ke-8 ini tadi, yang boleh menjadi sebuah perenungan bagi kita di dalam pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-15 sesungguhnya, tetapi kita akan lihat sampai di dalam ayat yang ke-7. Ada hal yang sangat menarik, yang perlu menjadi satu terobosan bagi kita bersama-sama sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam komunitas dimanapun kita berada, bahwa kita harus menyadari bersama-sama bahwa kehidupan bergerija itu adalah kehidupan yang tidak sama. Gereja yang satu dengan gereja yang lain akan berbeda. Gereja yang ada di Yerusalem, gereja yang ada di Korintus memiliki perbedaan-perbedaan yang terjadi termasuk perbedaan sosial. Gereja yang ada di Bokor, yang ada di Jakarta, yang ada di Nias, yang ada dimanapun gereja itu berada, ada situasi-situasi yang berbeda. Rasanya ini menjadi satu ajaran. Ajaran bagi kita bersama-sama hanya ada dalam satu pengharapan kepada Tuhan, yang tentunya akan melahirkan kekuatan untuk bagaimana kita bisa tetap ada di dalam Tuhan, dan bagaimana kita bisa mengarungi setiap tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita di saat setiap jemaat berpengharapan kepada Tuhan akan melahirkan sukacita. Sukacita yang besar. Memang sangat sulit ketika kita bicara tentang sukacita. Terkadang sukacita itu harus terjadi di saat kita menghadapi situasi yang menyenangkan. Kita mendapatkan hadiah, kita akan merasakan sukacita, kita mendapatkan anak yang kita dambakan, kita akan merasakan sukacita, kita mendapatkan sesuatu yang baik, teman yang baik, kita akan merasakan sukacita, tetapi ketika sesuatu yang tidak mengenakan di dalam diri kita, mungkin kita tidak bisa ada di dalam sebuah sukacita. Saat kita berjalan, lalu ternyata jatuh, terpeleset, aduh sakit, berteriak, tidak ada sukacita. Ini gara-gara ini ngepelnya ini, gara-gara hujan ini licin sekali, dan sebagainya. Saling mempersalahkan keadaan demi keadaan yang ada. Ada banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan hal yang sangat-sangat menarik, yang ketika saya mencoba untuk mencermati ajaran tentang jemaat yang ada di Makedonia dan jemaat yang ada di Korintus, kita bisa merenungkan hal yang sangat menarik, yang bisa kita petik dari ajaran. Ajaran Tuhan Yesus Kristus pada waktu minggu yang lalu, kita memikirkan bagaimana kita harus tetap berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita harus tetap berada di dalam firmannya, membuat kita mampu menghadapi dan menang dari segala pencobaan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi hal ini juga kita bisa melihat ajaran hari ini, memberikan sebuah perenungan bagi kita bersama-sama, bagaimana pengharapan orang percaya itu bisa membawa sukacita dalam kehidupan kita. Ada tiga nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulo secara khusus kepada jemaat yang ada di Makedonia dan Korintus, dan tentunya juga dalam kehidupan saudara dan saya. Nasihat ini memberikan satu penggambaran ajaran bagi kita, supaya kita selalu berada di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kita selalu bersedia ikut terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, supaya kita selalu berupaya untuk menyelesaikan yang sudah dimulai di dalam pelayanan gereja. Mari kita bersama-sama merenungkan satu per satu. Yang pertama saudara sekalian, kita akan lihat bersama-sama di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, yang sudah kita baca bersama-sama. Yang pertama dikatakan, Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ketika kita bersama-sama melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus secara khusus, dikatakan, Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus tentang jemaat yang ada di Makedonia. ajaran yang sangat menarik bagaimana hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Makedonia, jemaat yang ada di Makedonia. Dimana di dalamnya selalu berada di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama mencoba melihat tentang kasih karunia yang dianugerahkan, Rasul Paulus mengatakan kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat. artinya bahwa Rasul Paulus sungguh-sungguh menyadari, memahami, mengerti situasi keberadaan jemaat yang ada di Makedonia. Dia hendak mengatakan, memberitahukan sesuatu yang sangat indah, yang sangat baik. Kalau kita bicara tentang kasih karunia adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tidak pantas untuk menerimanya. anugerah ini berbicara mengenai perbuatan Allah yang menebus, perbuatan Allah yang menguduskan, perbuatan Allah yang memuliakan umatnya. Ini berarti, saudara sekalian, kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia adalah jemaat itu, jemaat yang sudah ditebus, jemaat itu, jemaat yang sudah dikuduskan, jemaat itu adalah jemaat yang sudah memperoleh kehidupan, keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan, yang sesungguhnya tidak layak untuk menerima itu. Karena dosa-dosa yang dikerjakan, yang dilakukan umat manusia, melahirkan ketidaklayaan, tetapi Yesus Kristus yang mati berkorban buat mereka, membuat jemaat di Makedonia ini menjadi layak, menerima kekudusan, menerima keselamatan, menerima kemuliaan, penebusan yang datang dari Tuhan, tetapi bukan hanya itu saja, saudara sekalian. Ketika kita bersama-sama melihat tentang kasih karunia, di sini dikatakan, kuasa Allah yang senantiasa menyertai orang percaya, melalui kehadiran roh kudus, dalam melayani, menjalankan gendak Allah, kemurahannya yang memberikan keselamatan, kesempatan kepada orang-orang berdosa, datang bertobat percaya, dan diselamatkan. Jadi, saudara sekalian, ketika Rasul Paulus ini menyampaikan, kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia, bukan hanya sekedar penebusan yang sudah diterima oleh jemaat yang ada di Makedonia, dengan penebusan yang diberikan oleh Allah kepada jemaat yang ada di Makedonia, melahirkan sebuah berkat yang harus dikerjakan dalam hidupnya, ketika jemaat Makedonia selalu berada di dalam kasih karunia, Tuhan maka yang terjadi adalah mereka mau untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan dan kepada gereja yang lain. Saudara dikatakan, ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Kita menyadari bersama-sama orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, dalam kehidupan jemaat yang ada di Makedonia ini, bukan berarti mereka orang-orang yang tidak mau memberikan sesuatu, kasih karunia, grace, karisma, karimata, anugerah, pemberian Allah, ketika jemaat Makedonia sudah diberikan Allah sebuah anugerah yang besar, maka melahirkan sebuah dampak anugerah itu harus dibagikan kepada orang-orang lain, walaupun hidupnya sangat miskin. Jadi bukan hanya kesaksian hidup yang disampaikan berpengalaman dengan Tuhan, tetapi bagaimana mereka bisa berbagi di tengah-tengah keterbatasan. Sulit ya, di saat kita tidak ada, ketika ada orang yang membutuhkan, ternyata kita harus memberi. Tetapi ini adalah ajaran yang disampaikan oleh Tuhan. Justru di saat kita ditebus, jemaat Makedonia ditebus, kemudian justru setelah ditebus, dia mampu mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, maka sukacita itu menjadi indah, sukacita itu menjadi besar, oleh karena kasih karnia Allah inilah yang memberikan sukacita bagi jemaat Makedonia, dalam menghadapi berbagai situasi dan keadaan, namun dia tetap dalam Tuhan dan siap sedia untuk berbagi di tengah-tengah keterbatasan. Mari kita lihat, dalam kehidupan kelompok kita, saudara-saudara kita, adakah yang merasa mereka membutuhkan sesuatu? Mungkin kita tidak bisa memberi, paling tidak kita bisa berdoa untuk mereka. Mungkin secara fisik kita tidak bisa memberikan materi kita, tetapi kita bisa mengasih mereka dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang lainnya. Menjadi perenungan bagi kita, jemaat Makedonia selalu berada di dalam kasih karnia Tuhan. Apakah saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang tetap berada di dalam kasih karnia Tuhan? Nasihat yang kedua sudah sekalian, kita akan lihat di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Pengharapan yang membawa sukacita, yang tidak melihat situasi dan keadaan yang terjadi, adalah ketika mereka selalu bersedia ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dikatakan ayat 3, 4, dan 5, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karnia, untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena gendak Allah juga kepada kami. Sangat-sangat jelas sekali saudara sekalian, oleh karena jemaat makai dunia itu selalu berada di dalam kasih karnia Allah, kasih karnia yang dianugerahkan, berdampak kepada kehidupan untuk rela memberi dalam keadaan yang sangat miskin, di dalam keterbatasannya sebagai seorang yang mengalami berbagai-bagai pencobaan, dan peneritaan, dan kesusahan, tetapi mereka mau memberikan sesuatu yang berharga, kepada jemaat-jemaat yang lainnya, kepada orang-orang kudus yang lainnya, yang melampaui kemampuan mereka. Ketika bicara tentang melampaui kemampuan mereka, kita ingat ya, janda di sarfat ya. Bagaimana ketika Elia meminta untuk dibuatkan roti, padahal itu hanya untuk dirinya dan anaknya saja. Terbatas. Tetapi janda ini memberikan dari apa yang ada. Kita bisa ingat bagaimana ketika orang-orang yang memberikan persembahan di dalam baik Allah, seorang yang miskin memberikan dua peser saja. Dari apa yang ada, bahkan melebih kemampuan dari orang-orang yang memberi. Kita menyadari bersama-sama, dengan sesuatu yang kita berikan, ketika jemaat maka dunia ini memberikan melampaui kemampuan mereka, ada hal yang sangat menarik, bahwa apa yang diberikan itu, melahirkan sesuatu di mana mereka sedang dan sudah terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Tiga komitmen umat baptis Indonesia, salah satunya adalah pelayanan diakonia. Di samping pengajaran dan penjangkauan. Setiap komunitas, gereja, rasanya tiga, tiga tri komitmen gereja ini, semestinya menjadi bagian dari visi yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan di dunia ini. Dan ini yang ada, salah satunya adalah, jemaat maka dunia, ada dalam komitmen untuk memberi di tengah keterbatasan. Bukan hanya memberi secara materi, tetapi mereka dikatakan, mereka juga beroleh kasih karunia, untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka menyaksikan, ada orang-orang kudus yang membutuhkan pertolongan, ada orang-orang kudus yang membutuhkan kasih mereka, ada orang-orang kudus yang membutuhkan perhatian mereka. Di tengah-tengah pencobaan pergumulan yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi sudah sekalian, ketika di dalam ayat yang kelima ini menjadi sebuah perlindungan bagi kita, apa yang terjadi yang dialami, sebelum mereka memberikan kepada orang-orang kudus dikatakan, mereka memberikan diri mereka, pertama-tama, kepada saya. Amin? Tidak ya. Alkitab mengatakan, bukan kepada pendeta, bukan kepada gereja, pertama-tama kepada Allah. Prioritas utama kita adalah kepada Allah, kemudian setelah itu baru kepada pekerjaan Allah, kepada pelayanan, ketika mereka bisa memberikan hidupnya, ketika mereka bisa memberikan hatinya, ketika mereka bisa memberikan waktunya, ketika mereka bisa memberikan kasihnya kepada Tuhan, ketika mereka bisa memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan, seharusnya akan melahirkan dampak bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan ikut terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan memberikan keselamatan kepada kita, lalu Tuhan meminta untuk kita berkomitmen bagaimana kita juga kemudian memberi, melibatkan, ambil bagian dalam pelayanan. Situasi PPKM COVID-19 berpengaruh sangat besar. Ketika jemaat sudah mulai terlena dengan ibadah online, akhirnya mereka tidak senang, mungkin tidak mau, untuk mulai kembali terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Lebih senang menonton dan sebagainya bisa tidur-tiduran sambil menonton gitu ya. Belum mandi juga tidak apa-apa gitu kan. Kemudian sambil minum kopi dan macam-macam dan macam-macam dan macam-macam. Masa sekarang ini seperti ini. Tetapi ketika kita mulai on-site, ketika mulai offline, sangat sulit sekali menemukan orang-orang yang kembali berkomitmen seperti dahulu. Ketika mereka tidak mau melihat bahwa Allah yang sudah menebus dan menguduskan mereka, Allah yang juga memberikan sukacita dalam hidup mereka, bisa melewati setiap tantangan-tantangan yang ada, maka ketika kita ada di dalam kasih karunia Allah, maka seharusnya dan semestinya kita mau bersedia berlibat dalam pekerjaan Tuhan. Melalui apa? Melalui yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Bukan hanya kemampuan mereka, tetapi melebihi untuk Tuhan dan untuk teman sekerja yang berdampak kepada sukacita. Ketika kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ketika kita ikut terlibat di dalam pelayanan yang terbaik pekerjaan Tuhan bagi Tuhan, itu akan melahirkan sebuah sukacita. Mengambil bagian, turut serta, berperan aktif di dalam pelayanan Injil, bahkan sosial dan pasti juga di dalam gereja Tuhan. Sehingga ketika hal ini ada di dalam diri kita, betapa sukacita itu bisa terjadi. Dan melahirkan bagaimana kesatuan, kebersamaan di dalam pekerjaan Tuhan akan melahirkan dampak sukacita dalam kebersamaan. Mari kita merenungkan bersama-sama. Di saat pagi hari ini, di saat kita bersama-sama ada di dalam sebuah komunitas, ada hal yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Tetapi apakah kita mau bersedia ikut terlibat? Terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, seharusnya akan membawa sukacita dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, Sebab itu kami mendesak kepada Titus. Dikatakan ada kata Titus. Supaya ia mengunjungi kamu, dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Menjadi satu ajaran yang sangat menarik, nasihat yang indah. Bukan hanya sekedar kita selalu berada di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan hanya sekedar selalu bersedia ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tetapi nasihat yang ketiga ini adalah selalu berupaya untuk menyelesaikan yang sudah dimulai dalam pelayanan gereja Tuhan. Saudara, memulai itu mudah ya. Tetapi untuk bisa terus eksis, dalam sebuah proses demi proses, itu sesuatu yang sangat sulit. Tetapi firman Tuhan hari ini, sesuatu yang sangat menarik. Jemaat yang ada di maka dunia, memiliki visi misi yang Allah berikan, yaitu pelayanan kasih. Dan itu juga yang dikerjakan oleh Titus. Ketika dikatakan, kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu, dan menyelesaikan pelayanan kasih. Artinya ada orang-orang yang memang ditetapkan oleh Allah, untuk ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, ditetapkan untuk melakukan pelayanan kasih. Dan tentunya itu juga menjadi bagian ketika kita bersama-sama memulai sesuatu yang sudah kita mulai. Tentunya pelayanan kasih ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kita bersama-sama untuk terus melibatkan diri yang akhirnya proses demi proses yang terus berlangsung, akan berlanjut melahirkan bagaimana yang sudah dimulai itu terus semakin bertumbuh, 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 dan bertumbuh. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bahkan di dalam ayat yang ketujuh dikatakan, kamu kaya dalam segala sesuatu. Jadi bukan hanya dalam satu hal saja, tetapi segala sesuatu luar biasa. Jemaat yang ada di Mekadonia, kemudian disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya jemaat yang ada di Korintus juga punya perhatian kepada pelayanan kasih. Kamu kaya dalam segala sesuatu, dikatakan oleh Rasul Polis kepada jemaat Korintus. Kamu jemaat Korintus, kamu itu kaya. Kaya dalam segala hal, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dalam kasihmu terhadap kami. Tidaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tetapi masih ada yang kurang, yaitu harus melibatkan diri di dalam pelayanan kasih. Memperhatikan gereja lain, memperhatikan orang-orang lain, memperhatikan apa yang sudah dimulai untuk bisa bertumbuh. Apa yang sudah dimulai seharusnya menjadi target untuk terus bisa berlangsung. Sudah hampir 8 tahun ya, hampir 9 tahun SPBF. akan terus bertumbuh apa yang sudah dimulai. Akan terus bertumbuh, 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 dan bertumbuh. Ada aktivitas-aktivitas yang sudah dimulai. Tapi ketika kita bersama-sama rela dan mau, ada di dalam kasih karunia Tuhan, seharusnya kita mau ikut ambil bagian untuk pelayanan di mana kita akan terus menjadi salah satu bagian untuk memproses bagaimana apa yang sudah kita mulai ini akan terus berlangsung. Bahkan akan menjadi sebuah sukacita yang sangat besar bagi kita sekalian ketika apa yang sudah kita mulai, kita bisa menyelesaikan sampai akhir. Bagian yang harus dikerjakan sampai akhir akan melahirkan sebuah sukacita. Seperti halnya seorang bangunan, tukang bangunan yang akan menyelesaikan. Ketika baru membangun mungkin sesuatu yang nampak tidak baik, belum sempurna. Tetapi ketika orang yang memiliki bangunan itu kemudian melihat sampai pada sebuah proses apa yang sudah diharapkan terjadi. Rumah seperti ini begitu minimalis, warnanya begitu luar biasa, dan akhirnya sesuatu yang nampak sangat indah terjadi sampai selesai. Sampai bisa ditempati. Sampai bisa rumah itu menjadi sebuah sarana berkat bagi keluarga. Rumah menjadi tempat yang menyenangkan. Hal yang sama yang seharusnya ada di dalam kehidupan jemaat yang ada di Makedonia merasakan sukacita yang besar karena pelayanan kasih itu belum selesai tetapi tetap mau mengerjakannya. akhirnya Rasul Paulus meminta kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka juga memiliki pelayanan kasih yang sama seperti yang dialami oleh jemaat Makedonia. Dan tentunya bagi kita semua yang ada di tempat ini yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan seharusnya kita juga mau bersama-sama untuk menuntaskan pelayanan kasih yang Tuhan nyatakan buat kita melalui komunitas kita melalui apa yang sudah kita mulai sampai pada kita ketika kita bisa menyelesaikannya sehingga pada akhirnya sukacita itu menjadi bagian dalam hidup kita. Perhatian kita nasihat kita doa kita tenaga kita dana kita apa yang ada pada kita menjadi penting untuk dapat menyelesaikan tugas walau dalam keterbatasan pergemulan yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama merenungkan. Itu adalah sebuah harapan. Harapan yang bisa terjadi ketika kita berpengharapan kepada Allah. Pengharapan jemaat yang ada di Makedonia pengharapan jemaat yang ada di Korintus Rasulullah mengharapkan hal yang terjadi yang berdampak dalam kehidupan jemaat Korintus. Pengharapan saudara dan saya sekalian yang bisa membawa dalam sebuah sukacita. Hanya persoalannya adalah apakah kita hanya berpengharapan kepada Tuhan? Apakah kita hanya tetap memandang kepada Tuhan sebagai pengharapan kita satu-satunya? Seharusnya demikian. Kalau kita hanya berpengharapan kepada Tuhan maka pengharapan di dalam Tuhan itu akan melahirkan sebuah sukacita dan di dalam pengharapan Tuhan ada sukacita yang bisa kita dapatkan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saudara harus tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara harus mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara harus berjuang untuk menyelesaikan apa yang sudah Anda mulai di dalam pelayanan gereja Tuhan. Masalahnya hanya pada hati kita. Kita mau atau tidak? Kita mau ambil bagian seperti yang diharapkan oleh Tuhan atau tidak? Bergantung dari jawaban hati Bapak, Ibu, Saudara masing-masing. Kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu kami semakin dikuatkan untuk tetap berpengharapan kepada-Mu. Di dalam pengharapan itu kami boleh ada sukacita. Biar kami boleh belajar yang kami tidak layak, yang kau layakkan, yang kau menebus kami, memberikan keselamatan buat kami. terima kasih.